Ya, pertama tadi gol kita lagi-lagi kesalahannya, kesalahan ada miskomunikasi, kita langsung kecolongan di menit-menit awal, gitu. Kedua, ini jarak antara permense itu yang membuat pemain kita sedikit kelelahan, ya tapi itu evaluasi kita, itulah kenyataan, itu yang harus kita hadapi. Mungkin kita akan rotasi beberapa pemain nanti untuk menghadap pertandingan UI-nya di laga ketiga kita. Nah, tadi bang di bapak kedua, asli kita cukup kesulitan untuk menyerang, itu kenapa itu dampak? Itu, karena kondisi fisiknya itu, mungkin anak-anak terkejut ya, dengan jarak satu hari kita main lagi di situ, kondisi fisiknya bapak kedua, sulit. Walaupun kondisi fisik nggak bagus, ya jadinya fokus konsentrasi kita buyar, jadi. Berarti masa recovery yang sih? Recovery yang sih. Nah, untuk menatap laga selanjutnya, if on, siapa aja yang kita lakukan dari pertandingan? Mungkin kita akan recovery pemain ya, banyak cara, mulai dari makan, istirahatnya, mungkin di situ kita manage ya nanti. Target di laga way? Laga way sama, kita targetnya ya, kalau laga way itu kita maksimalkan, kita harus dapat poin, minimal satu poin. Oke baik, terima kasih sebelumnya, kami sangat mengapresiasi ya, apa yang sudah digelar sama Kuartah, karena baru ini kita ada kontras ya. Jadi, kami menghargai itu dan kami hapus benar buat si Kuartah. Kemudian, untuk pertandingan sekarang ini, kami memang di luar ekstrasi lah artinya, BGM dalam setiap match itu selalu mengadakan lokasi. Tiga match, tiga rotasi. Tapi alhamdulillah, anak-anak, kami harus percaya dalam hal lokasi ini mampu ya, mengapresiasi, mampu mengadakan lokasi yang kami buat. Jadi, evaluasi kami adalah, kami akan memperbaiki masalahan stamina. Jujur, saya akui pemain kami, kendalian stamina. Menghadapi Kuartah, kami tidak menang dan ketatikal, kami hanya bisa berharap dengan stamina. Juga kita akan perbaiki. Jadi, insya Allah ke depan, BGM akan mempersiapkan berbaik stamina dan ketatikal. Terima kasih lagi buat para pes yang memberikan kesempatan buat kami. Kita tadi sudah ingin mengatakan pemain, dalam hal membangun jilat, lihat dulu. Tapi, akhirnya pemain, mungkin kita tidak tahu ya, apa artinya pemain mental ya. Padahal saat dia bangun jilat, dia tidak siap. Intinya, pemain kami pada saat terjadi, itu karena ketatikal di Kuartah, itu mengalami kepanikan. Jadi, itu sekali lagi, evaluasi juga buat saya sebagai coach. Kita akan terus evaluasi masalah untuk di event. Kemudian, kita akan terus mengubahkan masalah mimpil kita pemain di Kuartah. Itu saja. Untuk menetap pertandingan, hari Jumat Match, kami kebetulan lawan Arjuna. Ya, match di home. Insya Allah, anak-anak dengan motivasi tinggi pada hari ini, mampu menghadapi kuartah. Karena tarik kami, tadi tidak muluk-muluk, hanya buah pulang poin. Jadi, untuk menghadapi Arjuna nanti, insya Allah kami akan memiliki anak yang terbaik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.